Hey hallo Sobat ABS, ini adalah Cordless Impact Drill terbaru dari Dewalt ini seri Atomic, tipenya adalah DCD-805 ini penerus dari tipe sebelumnya yaitu DCD-796 seri Atomic ini sudah ada 3 sekarang yang masuk Indonesia termasuk ini karena sebelumnya sudah ada masuk yang resmi itu yang DCF-850 dan juga DCF-922 nah kalau ini merupakan penerus dari DCD-796 yang non-Atomic dan harganya itu berkisar antara 3,3 sampai 3,9 jutaan di marketplace tergantung toko yang menjual seperti apa sih build quality serta performanya? ayo kita unboxing oke Sobat ABS, jadi untuk seorang woodworker atau yang bekerja di mebel-mebel gitu ya furniture ini merupakan pasangan serasi dari yang sudah saya punya sebelumnya yaitu yang DCF-850 ini yang impact driver ya jadi tenaganya juga sangar banget, ada teknologinya juga yang ini kemudian pasangannya ini, ini yang impact drill jadi impact drill itu dia bisa sampai untuk ngebor beton ataupun tembok gitu jadi kalau install-install kitchen set, install rak dinding dan sebagainya yang harus ngebor tembok ini pas banget dan seri Atomic itu terkenal dia itu compact banget Sobat ABS terlihat disini itu dia kayak pesek tapi dia gendut gitu disininya dan lebih compact banget, nyaman banget digenggam kemudian build quality-nya kalau dari Dewalt kita sudah nggak bisa mencari celahnya ya memang bagus banget sih warna kuning, kemudian ada hitam disini ada juga karet-karetnya, sudah dipikirin semuanya ini merupakan replacement atau pengganti atau penerus dari tipe yang seperti ini sebelumnya tapi yang non-atomic itu adalah DCD-796 jadi buat teman-teman ya yang sudah membeli DCD-796 sebelumnya dan mungkin masih sangat bagus jangan khawatir karena Dewalt itu menjamin 3 tahun ke depan untuk spare part DCD-796 itu akan selalu disediakan jadi nggak usah khawatir dan kalau teman-teman yang baru mau beli ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya karena ini merupakan seri yang terbaru nah kita ulas lebih detail yuk gimana sih build quality-nya seperti ini oke Sobat ABS ini adalah detailnya produknya, build quality-nya dan sebagainya mulai dari belakang ini adalah karet ya ini empuk dan ada tulisan brushless motor karena memang motornya sudah brushless dan di bagian belakang tidak ada angin-angin jadi kalau mau dipakai untuk nekan gitu supaya lebih kuat makanya itu bisa banget ya Sobat ABS tanpa harus mengurangi fungsi dari sirkulasi udara karena sirkulasi udaranya ada di samping ini Sobat ABS di bagian sini, atas dan bawah serta bolak-balik ya, ada semua kemudian naik ke atas ini ada switch antara speed 1 dan speed 2 nya dan ini torsinya nanti gede banget ya Sobat ABS nanti kita bacakan detail untuk torsinya yang pasti kalau speed 1 biasanya kita kalau ngebor yang heavy duty seperti besi kemudian seperti kayak mau ngebor kayu tapi pakai mata bor yang besar-besar gitu bisa pakai ini kemudian naik ke depan ini build quality nya udah berubah ya ini seperti besi cor gitu yang kuat banget, metal ini ada mode nya jadi mode torsi untuk nyekrup nya disini ini ada panahnya ya Sobat ABS disini jadi ini torsinya bisa kita pilih sampai 15 setelah itu baru naik ke mode sekrup penyekrupan yang seperti ini kemudian naik lagi satu tingkat ke atas ini selektor untuk kita impact drill jadi ngebor-ngebor beton tembok, dinding itu pakai ini kemudian di depannya ini untuk memutar-mutar ini terbuat dari plastik yang ada gerigi-geriginya ya Sobat ABS jadi tidak split atau tidak licin gitu kemudian untuk chuck nya ini terbuat dari metal sudah ada guratan-guratannya jadi enak juga nanti kalau misalkan kita nge-grab gitu diputer-puter dia gak akan licin disini ada finishing metal nya juga dan untuk chuck yang paling depan ini chuck nya berukuran maksimal 13mm mata blur nya nah jadi kalau misalkan sudah menggunakan satu tangan aja nguncinya itu bisa lebih cepat ya Sobat ABS dan ini termasuk yang bagus kualitasnya punya default ini jarang banget ada yang gampang lepas gitu sehingga gigit mata blur nya itu lebih akurat lebih kuat gitu nah kita masuk ke bawahnya lagi disini ada karet-karet semua memang di handle ini supaya tidak licin kemudian selain itu juga ada geret-geretnya ada geriginya supaya memang handlingnya lebih nyaman dipegang kemudian ada mode untuk forward dan reverse disini kalau di tengah tentu saja dia mengunci ya Sobat ABS seperti ini gak bisa dipencet untuk triggernya dan di trigger itu sendiri ini sangat responsif sekali kalau menurut saya tuh responsif banget karena memang ini produk premium ya Sobat ABS ya kemudian ke bawah disini ada tulisan brushless nya sampai sini bagian kanan ada magnet untuk jepit ini penting banget kalau kita punya double mata obeng atau skrup-skrup bisa taruh sini dan ini untuk hook menaruh di kantong atau di ikat pinggang jadi bisa dibolak-balik ya kemudian yang terbaru ini disini ada lampu LED yang bisa kita ubah-ubah settingannya jadi bisa off seperti ini bisa dinyalain pada saat ditekan trigger nya nyala selama kurang lebih 20 detik dan yang terakhir ini mode paling kanan itu terang banget lampunya bisa sampai 20 menit ya sebagai center gitu dan ini kepalanya bisa kita ubah-ubah nih Sobat ABS seperti ini mode 30 derajat mode 90 derajat jadi mau ke arah mana penerangannya bisa 3 arah gitu dan paling bawah tentu saja ini baterai nya baterai nya yang dibawakan oleh yang sekarang ini 20 volt 2 amper hour ini ada indikasi atau indikator baterai nya tadi sudah saya cest sudah penuh dan itu aja overall sih rapi banget cakep ganteng banget gagah dan compact sekarang yuk langsung aja kita cek spesifikasi lengkapnya nah di dalam kemasannya tadi kita dapat 1 unit produk bor nya kemudian 2 buah baterai dan 1 buah charger chargernya ini saya punya beberapa ya karena memang punya beberapa bor atau cordless driver cordless drill gitu dari default kemudian kalau kalian membeli produk-produk dari default itu dia dapat garansi 3 tahun untuk unitnya plus 1 tahun untuk garansi baterai nya diganti baru kalau memang ada kerusakan gitu jadi baterai nya sih selama ini yang saya pakai user experience nya itu puas banget sih pakai default itu karena baterai nya itu saya pakai dari 2017 mungkin sampai sekarang juga masih bagus masih berfungsi dari seri yang pertama bahkan dan sekarang saya punya lagi punya lagi sampai seri yang terbaru yang atomik juga saya rasa bakalan sama awetnya ke depan gitu ya kemudian untuk spesifikasinya disini ada tulisannya DCD805 untuk tipenya kemudian 18V maksimal baterai nya di 20V 2Ah bawaannya ada 2 biji tadi kemudian ini hammer drill atau impact drill jadi fitur yang ada disini itu yang paling menonjol adalah impact drill nya jadi bisa ngebor tembok ataupun beton kayak gitu dan kapasitas chuck nya itu sampai 13mm serta BPM nya 0-34.000 dan juga rotasi per minute nya itu di speed 1 itu sampai 650 0-650 kalau di speed 2 nya itu 0-2000an rotation per minute nah dia kan mengusung brushless motornya jadi tidak ada percikan api disini responsif banget dan kita cek aja yuk langsung RPM nya beneran segitu apa enggak ya bener jadi di 600an bahkan sampai 640 tadi kemudian kalau di speed 2 nya oke sampai 2038 RPM nya di speed yang kedua oke kalau untuk beratnya ini unit plus baterai total kurang lebih 1,7 kiloan ya sobat ABS jadi ini menurut saya juga masih normal banget enggak terlalu ringan enggak terlalu berat nanti tergantung kapasitas baterai yang kita pakai juga oke pertama saya akan coba menggunakan mata speed bit atau apa ya ini bor kipas lah istilahnya gitu saya akan ubah ke torsi mode yang drill kemudian kita kencengin kita coba ya 1,2,3 ini speed nya saya pakai speed 2 wah oke lanjut ini tadi ukuran 20mm sekarang ukurannya yang 25mm diajar diajar gak ada ampun sekarang pakai yang 30mm 3 cm diameternya nah kita coba lagi dia agak berhenti tadi kalau enggak bisa juga berarti saya akan coba ke torsi 1 oke bisa tapi untuk memastikan kita coba ke torsi 1 gak ada kendala kita coba lagi biar biakin oh mantap banget memang yang di diameter 3 cm atau 30mm ini tadi minta nya di speed 1 biar torsinya yang main oke sekarang saya coba mata bor forstner ukuran 26 kalau bor forstner kita pakai di speed 2 aja yang cepat oke cepat banget gak ada kendala semakin lebar semakin berat ya sobat ABS mata bornya nah ini yang ukuran 35 yang biasa untuk engsel sendok oke masih sama menggunakan speed yang 2 bisa kalau yang speed 1 untuk 30mm atau 3cm pakai speed bit tadi bisa tapi yang speed 2 agak keberatan dia sekarang saya mau tes lagi apakah bener-bener gak bisa di speed 2 mungkin pelan-pelan aja ya bisa ternyata ya sobat ABS oke so far so good banget sih kalau menurut saya untuk proses pengeburan kayu menggunakan mata yang lebar juga jadi memang gak mudah ngebor menggunakan mata seperti ini yang lebar mata bor kipas terutama dan bisa dilalui dengan baik sekarang kita cobain juga untuk ngebor besi dan ke beton juga yuk oke untuk mata bor besinya disini saya pakai ukuran 8,5 dan besinya yang akan saya bor itu diameternya adalah 6mm jadi tebal banget ini besinya langsung aja yuk ini saya pakai speed 2 tapi triggernya ini akan saya proses atau tekan pelan-pelan aja ya sobat ABS oke jadi ya kalau untuk besi sih tergantung kita aja kuatnya pasti kuat sih ini baru ditorsi 2 kalau memang kurang kuat pindah ke torsi 1 lebih kuat untuk pengetesan pada beton ini bata merah dulu jadi speednya masih speed 2 yang saya pakai untuk modenya saya ganti ke mode yang impact seperti ini yang logo palu gitu ya ini saya coba ke tembok dulu ke dinding mata merah gitu ya pakai mata bor ini yang 10mm bisa banget ya sobat ABS dan itu yang terjadi ketika kita ngebor-ngebor tembok rumahan ya tapi kalau teman-teman mau coba yang lebih ekstrim lagi ini saya cobain ke puffing ya jadi puffing ini kan beton yang keras banget masih sama pakai mata yang 10mm speednya nomor 2 pakai mode impact oke jadi memang bisa banget ya sobat ABS nggak perlu diragukan lagi sesuai dengan build quality powernya harganya juga sesuai menurut saya sampai jumpa di video selanjutnya nah oke sobat ABS itu tadi adalah tes saya menggunakan bahan-bahan yang memang bisa dihajar oleh si mesin ini DCD805 Atomic seri dari Dewalt yang terbaru ini adalah pengganti dari DCD796 tapi teman-teman yang sudah membeli DCD796 sekali lagi jangan khawatir karena 3 tahun ke depan Dewalt itu menjamin spare partnya akan ada terus di pasaran di Indonesia dan ya untuk produknya itu sendiri memang dari Dewalt ya build quality nya bagus banget ada karet-karet tertentu yang memang dipasang untuk supaya tidak terjadi bentrokan kalau misalkan jatuh kalau kegesek-gesek gitu ya kemudian baterai nya juga udah dapet 2 chargernya sudah ada kemudian untuk chuck nya ini sudah besi pengunciannya juga kokoh banget tadi performanya yang nomor 1 speed nya itu torsinya kerasa gede banget kalau nomor 2 itu untuk kecepatan kita ngebor dan lain-lain bentuknya yang compact ya Sobat ABS jadi kayaknya sekarang itu lagi musim banget lagi happening banget cordless drill berkualitas yang memang compact brushless dan dia ini apa ya kecil gitu tapi tenaganya kayak badak gitu gede banget tenaganya dan ini diklaim dari dewalt itu 40% more power dibandingkan dengan seri yang sebelumnya dari dewalt itu sendiri terbukti tadi memang menggunakan mata speed beat yang kipas 30 ini juga dihajar dengan baik aja pakai forstner apalagi yang 35mm juga dihajar dengan baik menggunakan con block ataupun apa nih puffing gitu ya menggunakan mata 10mm menggunakan impact nya juga enak banget dan harganya 3,3 3,6 3,9 tergantung toko yang menjual menurut saya itu bukanlah suatu kekurangan dari dewalt ini tapi memang worth it banget dengan harga segitu dengan kualitas yang didapat karena saya udah mengalami sendiri saya pakai dari 2017 yang seri-seri yang lama itu sampai sekarang pun baterainya masih awet produknya masih berfungsi dengan bagus masih koko masih sturdy dan berfungsi sebagaimana mesinnya dan gak pernah mengecewakan gitu ya contoh simple aja kalau misalkan indikator baterai ini memang ada 2 ya memang 2 gitu loh ada 1 ya memang saatnya kita di-charge gitu ada juga burbur lain tuh yang dari baterai aja udah kelihatan gak bagusnya gitu tapi memang sekali lagi ada harga ada rupa itu kuncinya di power tool menurut saya dan perpaduan dengan atomic line nya yang DCF850 ini ini merupakan perkawinan yang paling serasi menurut saya di era sekarang ini nah oke sobat abes terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video review kali ini semoga video ini menjadi referensi yang baik untuk teman-teman ketika ingin membeli sebuah power tools terutama untuk impact drill ya ini brushless dari Dewalt DCD805 bisa dipertimbangkan kalau memang teman-teman pengen punya apa ya investasi ke mesin yang value nya bagus ya Dewalt ini menurut saya yang paling pas oh ya teman-teman jangan lupa follow juga instagram nya Dewalt di Dewalt underscore ID dan juga di youtube nya ya Dewalt ID disana biasanya banyak banget diulas-ulas tentang produk-produk baru dari Dewalt bahkan kalau ada promo kan biasanya di instagram nya itu diumumkan juga nah jadi jangan lupa untuk di follow dan di subscribe channel youtube nya terima kasih banget sudah menonton semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax